Intro Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini Rabu 5 Agustus 2020 Intro Bacaan dan Renungan Akan dibawakan oleh Romo John Laba SDB Dari Tangerang Selamat mendengarkan Saudari dan saudara yang dikasih Tuhan Jumpa lagi dalam Daily Fresh Juice Pada hari ini hari Rabu Pekan Biasa yang ke-18 Bersama saya Pastor John Laba SDB Dari komunitas Salisandon Bosco Tiga Raksa Tangerang Sumber inspirasinya saya ambil dari bacaan Injil hari ini Matius 15 ayat 21-28 Sekarang saya bacakan Pada suatu hari Yesus menyingkir ke daerah Tirus Dan Sidor Datanglah seorang wanita kanaan dari daerah itu Dan berseru Kasianilah aku ya Tuhan Anak Daud Karena anakku perempuan Kerasukan setan Dan sangat menderita Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya Lalu murid-muridnya Datang meminta kepadanya Suruhlah ia pergi Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak Jawab Yesus Aku diutus Hanya kepada domba-domba yang hilang Dari umat Israel Tetapi perempuan itu mendekat Dan menyembah dia Sambil berkata Tuhan Tolonglah aku Tetapi Yesus menjawab Tidak patut mengambil roti yang disediakan Bagi anak-anak Dan melemparkannya kepada anjing Kata perempuan itu Benar Tuhan Namun anjing itu Makan remah-remah Yang jatuh dari meja tuannya Maka Yesus menjawab Dan berkata kepadanya Hai ibu Besar iman Maka jadilah kepadamu Seperti yang kau kehendaki Dan seketika itu juga Anaknya sembuh Demikianlah injil Tuhan kita Terpujilah Kristus Saudari dan saudara terkasih Saya memberi judul renungan hari ini Inilah Wajah Kerahiman Allah Paus Franciscus Pernah menulis Bula Misirikordia Wurtus Wajah Kerahiman Sebagai Pemberitahuan Jubileum Luar biasa Kerahiman Pada tanggal 11 April 2015 Yang lalu Mengawali Bula Pemberitahuan ini Beliau menulis Dengan jelas Seperti ini Yesus Kristus Adalah Wajah Kerahiman Bapak Kerahiman Telah menjadi Hidup Nampak Dan mencapai Puncaknya Dalam Yesus Dari Nasaret Misirikordia Wurtus Nomor Pertama Selanjutnya Dalam Bula Yang Sama Sri Paus Menulis Begini Gereja Diutus Untuk Mewartakan Kerahiman Allah Hati Injil Yang Berdetak Yang Dengan Caranya Sendiri Harus Menembus Hati Dan Pikiran Setiap Orang Mempelai Kristus Harus Mencontoh Sikap Anak Allah Yang Keluar Menjumpai Setiap Orang Tanpa Kecuali Misirikordia Wurtus Nomor Yang Kedua Belas Saya Mengawali Renungan Hari Ini Dengan Mengutip Dokumen Gereja Ini Untuk Menginspirasi Kita Semua Supaya Memandang Wajah Yesus Yang Menampakkan Wajah Kerahiman Alah Bapak Kepada Kita Semua Di Masa Pandemi Covid-19 Ini Kita Semua Merindukan Wajah Kerahiman Alah Bapak Dalam Diri Yesus Kristus Teristibewa Dalam Ekaristi Kudus Ada Banyak Umat Yang Sedang Mengalami Penderitaan Dan Kemalangan Akibat Pandemi Covid-19 Ini Tetapi Tidak Berhenti Merindukan Allah Yang Tersamar Dalam Sakramen Ekaristi Sakramen Maha Kudus Dari Tuhan Yesus Kristus Yang Selalu Berkeliling Dan Berbuat Baik Kita Belajar Untuk Keluar Dan Menjumpai Setiap Orang Untuk Menunjukkan Wajah Kerahiman Allah Yang Satu Dan Sama Pada Pada Ini Kita Mendengar Sebuah Kisah Injil Yang Melukiskan Sosok Yesus Yang Menunjukkan Wajah Kerahiman Allah Bapak Kepada Orang Asik Yang Beriman Kepadanya Dikisahkan Oleh Penginjil Mateus Bahwa Yesus Meninggalkan Markasnya Di Galilea Menuju Ke Daerah Tirus Dan Sidon Ini Adalah Sebuah Perjalanan Yang Jauh Perlu Diketahui Bahwa Jarak Tempuh Dari Kapernaum Ke Tirus Adalah Sekitar 35 Mil Atau Sekitar 56,3 Kilometer Dan Dari Kapernaum Ke Sidon Adalah 50 Mil Atau Sekitar 80,4 Kilometer Jarak Dari Tirus Ke Sidon Adalah 36 Kilometer Bisa Dipayangkan Begitu Jauh Dalam Perjalanan Yang Jauh Dan Melelahkan Ini Yesus Berjumpa Dengan Seorang Wanita Kanaan Tanpa Nama Dia Adalah Seorang Asing Artinya Berada Di Luar Komunitas Yahudi Dan Dianggap Saat Itu Oleh Kebanyakan Orang Tidak Ada Keselamatan Bagi Mereka Wanita Ini Tidak Malu-Malu Untuk Memohon Layaknya Orang Beriman Seperti Kita Saat Ini Kepada Yesus Kasihanilah Aku Ya Tuhan Anak Daud Karena Anakku Perempuan Kerasukan Setan Dan Sangat Menderita Reaksi Yesus Adalah Dia Tidak Menjalankan Para Murid Bahkan Meminta Yesus Untuk Mengusirnya Karena Ia Mengikuti Mereka Sambil Berteriak Tentu Mengganggu Mereka Yesus Sendiri Mengatakan Bahwa Misinya Adalah Diperuntukkan Hanya Bagi Domba Domba Yang Hilang Di Israel Karena Tidak Diperhatikan Oleh Para Gembalanya Dia Selalu Melihat Umat Israel Seperti Domba Tanpa Gembala Dan Ia Menunjukkan Hatinya Yang Penuh Kerahiman Ia Selalu Tergerak Hati Oleh Belas Kasihan Kepada Mereka Namun Wanita Asing Ini Tetap Mendekat Dan Menyembah Dia Sambil Berkata Tuhan Tolonglah Aku Tuhan Yesus Melihat Iman Dan Kerendahan Hati Wanita Ini Maka Layaklah Ia Mengalami Kerahiman Allah Anaknya Sembuh Seketika Karena Imannya Sebagai Ibu Kepada Yesus Bacaan Injil Sangat Kaya Maknanya Bagi Kita Ada Sosok Sosok Yang Memberi Pelajaran Hidup Kepada Kita Pada Hari Ini Pertama Wanita Kanaan Di Tanah Asing Ini Percaya Kepada Yesus Dan Ingin Mengalami Keselamatan Dalam Yesus Kristus Mujisat Penyembuhan Terjadi Karena Imannya Kepada Yesus Kata 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 Yang Keluar Dari Mulutnya Menunjukkan Iman Dan Kerendahan Hatinya Di Hadirat Tuhan Kasihanilah Aku Tolonglah Aku Anak Perempuannya Menjadi Sembuh Karena Iman Karena Kerendahan Hati Dan Doanya Kepada Yesus Banyak Kali Kita Yang Sudah Dibaptis Bangga Sebagai Orang Katolik Tetapi Malu Dan Masa Bodoh Untuk Memohon Kerahiman Tuhan Dengan Seruan Yang Sama Dengan Wanita Ini Di Antara Kita Justru Memohon Kepada Dukun Atau Pendoa Mata Duitan Untuk Menolongnya Andalkan Tuhan Maka Anda Akan Selamat Wanita Kanan Ini Adalah Guru Kehidupan Kita Kedua Para Murid Para Murid Merasa Berada Di Zona Nyaman Mereka Meminta Yesus Untuk Menyuruh Wanita Itu Pergi Menjauh Dari Mereka Para Murid Adalah Kita Banget Karena Merasa Berada Di Sona Nyaman Juga Status Kuo Keselamatan Maka Mudah Sekali Menghalangi Orang Lain Untuk Mengalami Keselamatan Berapa Kali Kita Menghalangi Sesama Untuk Dekat Dengan Tuhan Berapa Kali Kita Menjatuhkan Sesama Kita Kedalam Dosa Karena Perkataan Dan Sikap Sikap Yang Lain Tuhan Ampunilah Kami Orang Berdosa Ini Ketiga Tuhan Isus Kristus Dia Adalah Segalanya Dia Menunjukkan Wajah Kerahiman Allah Bapak Kepada Manusia Yang Membutuhkan Dan Mengimaninya Dia Menunjukkan Sosok Allah Yang Menyelamatkan Semua Orang Keselamatan Universal Karena Iman Kepadanya Kita Mestinya Selalu Siap Untuk Membahagiakan Semua Orang Apalagi Di Masa Pandemi COVID-19 Ini Prinsip Kita Yang Benar Adalah Sharing Is Caring Berbagi Adalah Tanda Kepedulian Inilah Sikap Yesus Yang Menunjukkan Wajah Keraiman Allah Kepada Kita Dan Kita Percaya Kepadanya Kita Juga Bisa Melakukan Bisa Menunjukkan Wajah Keraiman Allah Kepada Sesama Kita Marilah Berdoa Tuhan Yesus Kristus Kasihanilah Kami Orang Berdosa Ini Karena Banyak Kali Kami Tidak Beka Dengan Sesama Yang Membutuhkan Pertolongan Kami Kami Memilih Masa Bodoh Atau Hanya Menolong Orang Yang Kami Sukai Sehingga Membuat Kami Sulit Untuk Berbagi Bantulah Kami Supaya Memiliki Hati Seperti Hatimu Supaya Menghasihi Dan Membahagiakan Semua Orang Bunda Maria Tolonglah Kami Anak Anak Ini Amen Dan Kira-kira Semua Panjang Hari Ini Senantiasa Dilindungi Dan Diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Amen Tuhan Memberkati Kita Semua Sahabat Fresh Juice Kita Baru Saja Mendengarkan Fresh Juice Rabu 5 Agustus 2020 Saya Yofi Setiawan Beserta Segenap Tim Fresh Juice Mengucapkan Terima Kasih Kepada Romo John Laba Untuk Renungannya Pada Hari Ini Sampai Berjumpa Kembali Dalam Fresh Juice Edisi Selanjutnya Tetap Semangat Jaga Kesehatan Dan Salam Fresh Juice Ooh . . . Shayk . . . Terima kasih telah menonton!